Yuk, dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Star www.uvistar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Satu diantara tugas yang Allah berikan kepada Rasul kita Muhammad SAW Yaitu membersihkan hati kita Dan membaguskan akhlak kita Sebagaimana dalam sabdanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keutaman akhlak Sungguhnya Aku diutus Untuk menyempurnakan akhlak yang baik Dan sungguh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adalah mereka yang memiliki Akhlak yang paling buruk Tentunya Itu tentang akhlak murah senyum Akhlak murah Murah senyum Tentu Akhlak murah senyum ini Adalah bagian dari interaksi kita Satu dengan yang lain Dimana Rasulullah SAW Mengaitkan tentang Amalan senyum ini Sebagai amalan yang barangkali Termasuk amalan yang Kecil dalam pandangan orang lain Dalam pandangan umumnya Kebanyakan manusia Padahal Rasulullah SAW Melarang kita untuk meremehkan kebaikan Sekecil apapun itu Dalam sabdanya Belum bersabda Wala tahqiranna minal ma'rufi shay'a Walau antalqa akhoka bi wajihin talaqin Janganlah kalian Meremehkan kebaikan sekecil apapun itu Walau hanya Jika engkau bertemu dengan saudaramu Dengan wajah yang tersenyum Wajah yang berseri-seri Saya yakin Atau kita semua barangkali sepakat Tidak ada orang yang tidak menyukai senyuman Tidak ada orang yang tidak menyukai senyuman Semuanya senang Kita tersenyum karena kita bahagia Andai kita tidak tersenyum Kita melihat atau mendapati orang yang tersenyum Walaupun kita tidak tahu apa kebahagiaan yang sedang dia rasakan Kita pun akan terasa senang melihat orang yang tersenyum Ya Seolah-olah kita berada di dalam kebahagiaan yang sedang dia rasakan Maka Jadikan Diri kita Hidup kita Hiasi hidup kita dengan Akhlak murah senyum Yang barangkali sebagian orang menganggap ini amalan yang Sepela Tetapi kita lihat Bagaimana Rasulullah dalam hadis yang kita sebutkan tadi Menunjukkan gambaran Sempurnanya keimanan seseorang Ketika dia berakhlak baik Lebih dari itu bahkan Rasulullah SAW juga bersabda Menggambarkan bahwa senyum Berupakan bagian dari sedekah-sedekah yang diberikan oleh seorang mu'min kepada saudaranya Sebagaimana boleh bersabda Tabassumuka Fi wajahi akhika Lahu sabaka Tersenyummu Di hadapan saudaramu Itu adalah sedekah Sedekah Kita barangkali termasuk orang yang tidak memiliki simpanan yang banyak Baik di kantong kita Ataupun di tempat-tempat yang lain Tapi kita masih memiliki wajah yang bisa kita bangun untuk kita mudah tersenyum Maka belajarlah kita Untuk mudah tersenyum Kepada saudara kita Setelah kita ucapkan salam Idalah kita wassalam alaih Merupakan seorang muslim Anda bertemu dengan saudara dengan mengucapkan salam Maka iringi senyuman kita bertemu dengan mereka Senyum kita ketika bertemu dengan mereka Menunjukkan hangatnya suasana Ini merupakan pembuka awal Dari berbagai macam kebaikan Bahkan Bahkan Sebuah kesalahan pun bisa jadi dimaafkan Hanya dengan modal senyum Kadang-kadang Ya Kita dapati Barangkali seseorang berbuat salah sama kita Atau kita berbuat salah pada dirinya Kemudian kita senyum Ya senyum kemudian minta maaf begitu kan Biasanya dalam detik itu pula hatinya tiba-tiba luluh Dan memaafkan kesalahan kita Apa jadinya Seseorang yang sudah berbuat salah Sambil wajahnya Seolah-olah Ingin Marah Menunjukkan pembanggangannya Seolah-olah demikian Maka urusannya bisa jadi Lebih parah dari kesalahan pertama yang dia lakukan Banyak manfaat senyum Ya secara kesehatan Senyum itu adalah Wujud dari ketenangan jiwa Secara psikologi Manfaatnya banyak Oleh karena itu ikhwan sekalian Jangan kita bakil dengan senyum kita Jangan kita bakil dengan senyum kita Barangkali kita bukan orang yang termasuk Kebiasaan kita susah senyum Kadang kita dapati sebagian orang susah sekali tersenyum Mengapa? Karena mungkin hempaan Penderitaan kesulitan hidup yang dia alami Banyak orang yang kemudian Sejak dari kecil sampai dia dewasa Penuh dengan kesulitan hidupnya Kesulitan itu memaksa dirinya untuk berpikir dan bekerja keras Sehingga tidak ada waktu baginya untuk santai Dan apalagi sampai tersenyum barangkali Tetapi kita lihat bahwa Akhlak senyum ini adalah akhlak yang bisa kita usahakan Kita tidak boleh menghargakan harga mati Bahwa saya ini sejak lahirnya Sudah menangis Tidak pernah tersenyum Sampai saya besar Dan ini sudah karakter dan sifat saya Tidak bisa dirubah Tidak Kwan sekalian kita tidak boleh mematok Dan mengunci mati hati kita Seolah-olah tidak ada lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita tingkatkan Dan kita tambah Salah satunya dengan apa? Dengan kita berakhlak senyum Maka ikhwan sekalian Murahkanlah senyum kita Insya Allah Kebaikan-kebaikan banyak akan orang bukakan Baik kebaikan di dunia Dan lebih lagi kebahagiaan dan kebahagiaan di akhirat kita Dan ini Kita terus menyebutkan amalan yang mudah sebenarnya Tapi banyak diremehkan oleh banyak orang Oleh karena itu Kita jangan meremehkan hal itu Dan ini merupakan akhlak yang sangat baik Dan bagaimana itu merupakan sempurnanya keimanan kita Dan bahkan Rasulullah SAW menyebutkan Innel husnal huluq Ya layudriku darjah sta'im wal qa'im Sesungguhnya akhlak baik itu Dapat mencapai derajat orang yang senantiasa sawum Dan yang selalu sholat malam Akhlak baik Kita barangkali orang yang malah sawum Malah sholat malam Tapi akhlak baik itu menjadi sebuah hal yang bisa kita biasakan Karena kita hidup setiap hari bertemu Dan berinteraksi dengan manusia yang banyak Dan sungguh Orang yang paling terbaik kita berikan senyum Pertama adalah siapa? Kedua orang tua kita Berikutnya siapa? Itu orang-orang yang dekat dengan kita Istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita Ya siapapun itu Apalagi bila dia memiliki Hubungan yang sangat khusus kepada kita Maka Belajarlah kita untuk selalu memberikan senyum kita Dengan tulus tentunya Tanpa ada pesan-pesan yang ada yang tersembunyi dibalik senyuman kita Yujurlah kita dengan senyum kita Berikan senyum kita yang terbaik Dan itulah akhir dari keikhlasan kita Untuk memberikan kebaikan kepada diri kita Dan kepada orang-orang yang kita temui Kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita berharap Allah menjadikan ahlak kita baik Menjadikan sempurnanya kehidupan kita Dan mendatangkan kebahagiaan buat kita Dunia dan akhirat kita Amin Allahumma amin Subhanallah Alhamdulillah Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat menikmati